Hai semua kali ini aku mau sharing bagaimana rasanya pakai tempered glass anti blu-ray Tapi hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah Kalau masang tempered glass sendiri, pastiin tempat kalian bersih dari debu dan jangan nyalain kipas angin Kalau gak mau ngalamin kejadian kayak gini Padahal layarnya udah aku gosok-gosok pakai rakel, tapi gelebungnya kok gak hilang-hilang Ternyata setelah aku perhatiin ada debu kecil yang menyelinap dan ada 4 titik lagi Tapi aku biarin aja, karena kalau aku bongkar itu hanya akan mempurburuk keadaan Dan juga gelebungnya kecil, jadi gak terlalu keliatan lah Oh iya tempered glass yang aku pakai disini merk Chopper Ini gak di endorse, aku beli sendiri pakai uang pribadi Harganya Rp69.000an yang bertipe Xiaomi 11T Disini aku gak ngetes pakai center UV Tapi yang jelas kalau itu tempered glass anti blu-ray beneran Kalau disinari pakai center UV biru, itu sinarnya gak tembus Gak 100% sih, tapi tipis-tipis masih ada yang lolos Hal minus yang kalian dapatkan setelah memakai tempered glass anti blu-ray Pertama, layar kalian akan jadi keungguan Karena basic warna tempered glass blu-ray itu keungguan Tapi pas HPnya dinyalain, layar HPnya akan jadi kelihatan kayak buteg ya Atau kekuning-kuningan orange alias warna hangat Unik sih, dari ungu menjadi kuning Mungkin efek dari filter atau pembiasan cahayanya Kedua, saat mutar film, video, atau apalah itu Dan ada scan gelap yang benar-benar gelap atau hitam pekat Warna hitam pekatnya itu bakal jadi keungguan Karena efek dari warna asli tempered glass tadi Kalau kalian orang yang bagain layar AMOLED Yang gambar gelap itu jadi kelihatan gelap banget atau gelap pekat Saat kalian pasang tempered glass anti blu-ray itu nggak berlaku lagi kayaknya Ketiga, ini nggak tahu benar apa tidak Dari beberapa kasus yang dibagikan di internet Itu jika tidak terbiasa dengan warna hangat ini Bisa menyebabkan pusing Terakhir, bisa bikin cepat ngantuk Mantap Dari beberapa kekurangan tadi Apa menfaat yang kita dapatkan saat memasak tempered glass anti blu-ray? Ya, ada kekurangan pasti ada kelebihan kan Pertama, aku waktu belum pakai tempered glass anti blu-ray ini Kadang main HP baru 1 jam aja di mata udah pedes alias kelelahan Setelah pakai tempered glass ini Main berjam-jam di mata ya lebih enjoy sih Ya walau, selamat teman juga capek juga Nggak mungkin, kalau main terus-terusan nggak capek itu nggak Nah, nggak mungkin Dari artikel yang aku baca Mata akan lebih sehat dan yang tidak berkacamata Akan lebih dijauhkan lagi dari pemakaian kacamata Itu dari artikel sih Ketiga, bisa bikin cepat ngantuk Ini bisa jadi kelebihan dan kekurangan sih Kalau di kasusku sih, pas pemakaian sama aja sih Nggak bikin cepat ngantuk Tapi pas main HP di malam hari dan mau istirahat tidur Itu rasanya lebih enak Daripada habis nonton layar biasa Selanjutnya, aku akan tunjukin gambar sebagai preview Layar setelah memakai tempered glass blu-ray Ini gambarnya aku ambil dari script hutan di komputer Yang setelah memakai filter anti-blu-ray Aplikasi PH kedua gitu Kok di BC bang? Kan ini bahas HP Tenang aja, mungkin gambarnya aku tampilin kurang lebih Mirip-mirip lah dengan apa yang aku lihat di HP ku Nah, untuk kalian yang ingin nyoba pakai tempered glass anti-blu-ray Aku saranin aktifin modus baca di HP kalian Kalau belum ada, bisa install aplikasi PH kedua Bisa juga kalian beli yang harganya murah Yang ada yang 10 ribuan gitu Untuk ngetes kalian nyaman atau tidak Pakai layar dengan tampilan warna hangat Siapa tau pas udah pakai, baru main bentar aja Kalian jadi pusing Dan juga jika kalian pemain legroom atau orang yang suka ngedit warna Mungkin ini bisa jadi PR sih Karena akan ada sedikit perbedaan warna Kalau ada yang pemain legroom yang nonton video ini Bisa komen lah bagaimana pengalaman kalian pas Pakai tempered glass blu-ray di editor warna Aduh ngedit-gedit warna gitu Sekian video kali ini Yang aku ceritain di video ini dari pengalamanku sendiri Jadi mungkin beda orang yang memakai tempered glass anti blu-ray ini Pakalapannya akan beda Mungkin dari harga tempered glassnya atau merknya Itu akan memberikan eksperien yang berbeda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya